selamat menikmati apa aja mau cerita apa aja kita angkat guys yang penting positif nah kali ini kebetulan aku berada di yayasan generasi peduli Indonesia tau itu apa itu adalah tempat dimana para anak yatim piatu ada disini guys dan mereka bener-bener peduli dan mereka ingin membantu anak bangsa menjadi apa ya menjadi luar biasa insyaallah ya kedepannya dan mereka juga banyak mengajari hal-hal yang positif yang selain agama juga guys tapi orang mengusus agama banget gitu tapi ada juga hal-hal lain nah kebetulan hari ini aku bersama dengan bapak dan beliau adalah sekretari yayasan generasi peduli Indonesia nah pak kira-kira nih pak apa sih yang sudah ditorekan oleh anak-anak bangsa ya terima kasih alhamdulillah terima kasih sudah hadir di yayasan kami yayasan generasi peduli Indonesia yang sudah kami lakukan selama ini adalah kami membimbing mendidik membina dan memberikan bantuan berupa ekonomi dan pendidikan bagi 131 yatim yang ada di lokasi ini namun alhamdulillah kami sudah punya juga 7 lokasi cabang masya Allah jadi semua bantuan semua anak binan ini sudah sejumlah 543 yatim sudah ada yang sukses pak yang sukses sementara ini kan karena kita ambil dari yang usia kecil ya dari bayi pak bukan dari usia 5 tahun jadi mereka hari ini masih ada yang baru kuliah kita sudah masukkan subsidi sementara sekarang ke kampus berobudur nah ini sementara ya ini sudah berapa lama? sudah berdiri dari 2012 dan kita sudah masuk usia ke 9 tahun 9 tahun ya wajar lah ya masih 9 tahun jadi anaknya baru masih belajar lari enggak belajar lah belajar sekolah oh ya sekolah nah terus bapak nih kenapa sih bisa terjadi nih yayasan generasi ini idenya itu gimana sih ceritanya ceritanya bahwasannya gini kita dari awal punya perkumpulan pedagang namun kita punya waktu itu rutin memberikan bantuan bagi hati akhirnya kita yang berkumpul ini punya ide kenapa kok kita punya sendiri oh gitu kita lakukan sendiri sehingga kita punya lembaga sendiri sehingga dengan lembaga sendiri kita bisa memberikan bantuan lebih gini ya pak kayak prosedurnya atau kayaknya jelas atau gitu ya kayak jalannya biar jelas gitu ya pak ya nah itu guys alasan-alasannya sehingga sampai sekarang tadi kita udah lihat-lihat lupa saya datang-datang saya sudah berondong pertanyaan saking penasaran ya oh penasaran soalnya aku itu tipenya gini pak yang memandu antarvise itu sukanya sidak pak iya artinya gini oh tidak ada yang namanya rekayasa ataupun mau kayak gini ya pak enggak juga pak jadi saya senangnya apa adanya jadi kita lihat tadi memang betul-betul rapi ya pak dan ini memang bagus ya bangunannya iya pak udah bagus keren banget ya cuma di dalam gang gitu ya pak sehingga enggak susah nyarinya ya tapi kita punya sekretariat di depan oh ada juga di depan ada yang di depan tadi di depan yang bisa di jalan depan ternyata ada sekretariatnya jadi buat kalian yang pengen mendonasikan gitu ya pak ya kira-kira ada lambatnya disana nanti kita akan tulis juga di bawah deh nah pak ini kan alhamdulillah nih ya pak ya apa perjalanan ya ya Sam Generasi Peduli Indonesia ini dengan kegigihan dengan kerjasama sehingga menghasilkan anak-anak yang insya Allah ke depannya menjadi apa ya aset bangsa juga ya pak ya anak yang peduli bangsa ya karena kan ini sudah dari awal di jojokin diperahas untuk menjadi ini peduli kalau istilah orang mah apa namanya sudah di apa namanya bentuknya ya tapi bukan 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 radikal ya pak ya bukan kita cita bangsa Indonesia oke makanya kita sebut dengan nama generasi peduli Indonesia jadi ini guys di paduka nih agamanya juga terus apalagi pak pendidikan formal pendidikan formal pelatihan-pelatihan anak-anak sini juga kemarin dapat juara satu menari setingkat jabotabek nah terima kasih nah itu dia tadi kan kita ada bincang-bincang nah pak ini pertanyaan berbicara masir guys pada tadi udah nanya tapi nanya sekali lagi pak ini kan febru dan amel ini launching nih gimana sih perasaannya kira-kira nah aduh luar biasa kami sebagai lembaga sosial tentunya sangat bersyukur kenapa? karena ini bagian dari jiwa sosial dari mereka hadir ke sini dan kami pun sebagai lembaga sosial pun insya Allah dengan dikunjungi seperti ini menjadi sebuah semangat support yang sangat kuat bagi kami untuk terus berbuat untuk terus bagaimana anak-anak yang kami bimbing-bimbing ini tanpa harus berhenti ada istilah jangan mati obor dari awalnya kan memang Nika Ardila sudah apa namanya dari awal sudah peduli dengan yatim piatu sekarang generasinya juga peduli dengan yatim piatu apa sih pak ucapan buat amel? kami dari Yesan generasi peduli Indonesia yang cinta dengan anak-anak cinta dengan anak-anak yatim dan kami bergerak di bidang anak-anak terlantar mengharapkan amel sebagai generasi tentunya jangan lupa diri di saat punya naik jangan lupa diri di saat karir lagi bahwasannya karir naik itu semata adalah ujian jangan lupa bahwasannya kita naik itu dari kondisi kondisi yang paling bawah sehingga sampai terkenal di saat itulah peluang itu berikan kepada orang sehingga kita mampu berbuat banyak amel itu kalau menurut saya sisi rumah lembutnya ada sisi peduli dari dengan sesama fansnya atau mungkin sebagai anak yang terdidik ada namun mungkin inilah pembelajaran sehingga ujian harus semangat jadi walaupun buli-buli di sana banyak jangan takut justru disaat kita diuji itu dengan kesusahan justru disitulah kemudahan akan muncul jadi kuat juga jadi katanya apa itu apa itu jangan takut guys jangan takut kemudian kemudian Allah ada di samping kita selalu menuntun kita sehinggalnya mudah-mudahan dengan launching ini sehingga amel dan febri itu cukup viral ya viral dan membawa faedah bagi lingkungan masyarakat dan mampu dengan dia semakin viral nanti akan mampu semakin banyak menaumi generasi-generasi selanjutnya oh iya guys jangan lupa kalian harus like subscribe komen juga youtube dari yayasan generasi peduli di indonesia namanya apa namanya ruang ruang generasi peduli atau kita pengen generasi peduli atau rgp channel jangan lupa subscribe ya guys pokoknya like subscribe komen and share jangan lupa banyakin tuh ya guys dan kalau kalian juga pengen menumbang silahkan boleh menumbang oke guys kalau kayak gitu makasih banyak makasih banyak sama-sama kita harus closing dulu ya pak ya ikutin terus di channel kami oke aku bunga aku no friend see you when I see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati